selamat pagi hari ini saya akan melaksanakan BPL modul ajal yang pertama di kelas 12 saya mohon izin kepada Ibu untuk dapat melaksanakan BPL modul ajal yang pertama dengan materi pokok dialog tentang umat beragama dan berkepercayaan di kelas 12 dan ini kelekatan modul ajal saya baik kami isi muka silakan panggil untuk melaksanakan BPL-nya sesuai dengan jadwal dan jamnya semoga sukses selamat pagi saya Nga Digir guru pendidikan agama katolik dan budi pekerti di SMA Sabrius Lumpur Linggau Sumatera Selatan sekaligus mahasiswa PPG B2 tahun 2023 STPK Santo Franciscus Asisi Sumara pada hari ini akan melaksanakan BPL modul ajal yang pertama di kelas 12 IPA selamat menyaksikan selamat pagi pagi apa kabarnya hari ini luar biasa baik mari kita awali kegiatan pembelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti pada pagi hari ini dengan berdoa silahkan seberitian untuk memimpin doa pada pagi hari ini marilah kita bersatu hati dalam doa dalam doa dan putra dan putra dan putus Allah Bapak kami dalam kerajaan surga dalam hidup kami sehari-hari sering terjadi pertikaian dan kasus yang mengatasnamakan agama dan perpercayaan pada kesempatan ini kami hendak mempelajari bahwa semua perbedaan itu bisa hidup berdampingan melalui dialog yang tiada henti penuhi hati kami dengan roh kudus sehingga kami bisa belajar dengan baik amin dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin baik terima kasih semangat pagi 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 jaya 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 terpercaya kurang semangat kurang semangat semangat pagi sabarius pagi 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 sabarius jaya 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 terpercaya oke tutup tangan kita dulu baik anak-anak yang terkasih setelah kita bersemangat pagi dengan mengucapkan salam sabarius Bapak akan ngecek kehadiran kalian dulu satu persatu adirian ayuhilmasanti amat haikal rahab adir pak adir dekarlo adir pak yokelin virginia kristi oke adir semua ya adir pak baik anak-anak yang berkasih semua apakah semua android karena hp-nya hp-nya tidak terponeksi internet tidak baik saja ya sekarang mari kita berdiri kita ucapkan tri prasetia pcsk tri prasetia pcsk tri prasetia pcsk kami putra putri sekolah katolik kami putra putri sekolah katolik peminang masa depan negara republik indonesia berjanji peminang masa depan negara republik indonesia berjanji 1 mengamankan dan mengamalkan dasar negara pancasila mengamankan dan mengamalkan dasar negara pancasila 2 mengikuti kebingungan guru-guru serta tahap pcsk mengikuti kebingungan guru-guru serta tahap pcsk 3 mengamalkan peridikan sekolah katolik mengamalkan peridikan sekolah katolik berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari dari sebelum kita mengamalkan apakah yang dimaksud dengan keadilan keadilan adalah prinsip atau konsep yang berkaitan dengan pemberian hak kewajiban atau sumber daya secara adil dan seimbang kepada semua individu atau kelompok dalam masyarakat kejujuran adalah sifat yang memerlukan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik, teman-teman yang berkasih kematian yang kita pelajari hari ini yakni dialog antara umat beragama dan berpercayaan nah, setiap enak-enak yang berkasih capaian pembelajaran yang kita gali dalam KBM padahal ini seperti yang tampak di layar bahwa peserta didik mampu membangun dialog dan kerjasama antara umat beragama dan berpercayaan itu capaian pembelajaran yang ingin kita kai dan kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memulaikan makna membangun dialog antara umat beragama dan berpercayaan berdasarkan ajaran gereja tentang dialog antara umat beragama nostrat etate dengan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beratlah mulia kemudian satu pertanyaan pematik dari saya kepada peserta didik semua yakni bagaimanakah pandangan gereja katolik tentang dialog antara umat beragama dan berkepercayaan pertanyaan itulah yang akan menjadi bahan perbicaraan dalam materi pembelajaran kita hari ini terima kasih kelas 12 sifat dalam persoalan dialog antara umat beragama hal yang menjadi perhatian khusus itu adalah karena adanya masalah inkoleransi terkaitan dengan persoalan inkoleransi sekarang kita akan mendengar bersama kasus adanya inkoleransi yang baik saya akan membacakan kasusnya membacakan beritanya sehingga kalian juga bisa mengakses berita itu melalui link yang sudah saya bagikan di WA kelas kelas setelah istitut catat keraikan kasus intoleransi jelan ketahun lagi Jumat 24 23 patung kudamannya ditutupi terpal di dusun degolan Bumilco lendah kabupaten Kuonpro Gojo Jakarta atas desaikan sekelompok orang nah sekarang dari berita yang sudah saya bacakan dan beberapa sudah kalian akseskan yang lihat tadi apa apa yang bisa kita petik dari kasus intoleransi dan fakta fakta apa saja yang muncul pertama berdasarkan berita yang kita simak bersama intoleransi yang sering terjadi di masyarakat adalah pelarangan umat agama lain untuk beribadah melarang penerian rumah di badan di daerah yang terbentuk di Indonesia bukan menganggap agama lain yang terbentuk atau latar belakang di daerah yang diklaim hanya milik agama terbentuk yang dua kasus intoleransi sering terjadi juga karena ada kelompok orang yang mempolitisir agama dalam gerakan politik sektarian dan yang ketiga kasus intoleransi yang terjadi ini sungguh melukai kebebekaan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semuanya benika tunggal luka maka ketika ada semuanya benika tunggal luka berbeda-beda tetapi tetap satu dengan kasus intoleransi tentu sungguh melukai dari semangat benika tunggal luka itu sendiri nah oleh suatu adanya kasus intoleransi kemudian apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai umat beragama pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dialog antar umat beragama sebagai suatu jembatan untuk mengatasi persoalan intoleransi kita akan mendalami pandangan gereja katolik terhadap agama-agama lain dalam dokumen Nostra Etate Artikel 2 di slide sudah ada dokumen Nostra Etate Artikel 2 dan di grup WA juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan ini sehingga kalian bisa mengakses dan membukanya baik silahkan Laurana Bizar untuk membacakan dokumen Nostra Etate Artikel 2 Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini dengan sikap hormat yang tulus gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup kaedah-kaedah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diakini dan diajarkannya sendiri tapi tidak jarang top rock memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang baik yang sudah membacakan dokumen Nostra Etate Artikel 2 yakni pandangan gereja katolik terhadap agama-agama lain untuk mendalami pandangan gereja katolik terhadap agama-agama lain dalam dokumen Nostra Etate Artikel 2 ini silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal ini yang panduan pertanyaannya adalah sebagai berikut satu uraikanlah apa isi ajaran gereja tentang jawab antar umat beragama dan Rostra Etate Artikel 2 yang dua uraikanlah bentuk-bentuk jawab yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama dengan agama-agama dan kepercayaan lain di Indonesia dan yang ketiga uraikanlah sikap-sikap apa yang perlu dimiliki dalam membangun dialog itu tiga pertanyaan yang harus kalian dilambi berdasarkan dokumen Nostra Etate Artikel 2 silahkan dilambi pertanyaan ini secara langsung sendiri-sendiri sesuai dengan lempar kerja yang akan saya berikan jadi lempar kerja yang akan saya berikan ini lempar kerja yang akan saya berikan ini sesuai dengan pertanyaan itu maka lempar kerja A disini ada nama kelas tema kita kan dialog dan kerjasama terlumat beragama dan ada kolom pertanyaan kolom pertanyaan satu sesuai dengan yang tertera di depan pertanyaan kedua pertanyaan ketiga dan di samping kanannya itu termuat jawaban maka kalian nanti ketika menjawab pertanyaan silahkan jawabannya ditulis di kolom yang sebelah kanan nah jelas untuk lembar kerja pekerjaan tugas hari ini jelas baik kalau jelas kita akan membagi lembar kerjanya silahkan kalian kerja secara pandri baik baik lembar kerja sudah dapat semua ya silahkan kalian mengerjakan lembar kerja itu waktu pengerjaannya 10 menit dimulai dari sekarang silahkan kita mengerjakan kemudian Terima kasih. Baik, setelah kalian mendalami ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama dalam dokumen Nostra Etatik Artikel 2 secara mandiri, langkah berikutnya adalah kita akan bekerja dalam kelompok. Silahkan nanti berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing, karena kelompok kita di agama sudah punya kelompok sendiri kan? Oke, kelompok Paulus. Siapa kelompok Paulus? Siapa kelompok Paulus? Oke, terpisah di? Kelompok Markus? Kelompok Lukas? Kelompok Yanis? Kelompok Yakobus? Oke, terima kasih. Sekarang silahkan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang dalam kelompok kalian, apa yang akan dikerjakan dalam kelompok? Yang dikerjakan dalam kelompok adalah masing-masing dari kalian, sebagian buta kelompok, men-sharingkan pengalamannya, men-sharing atau membagikan apa yang telah kalian dalami dari dokumen Nostra Etatik berdasarkan panduan tiga pertanyaan ini. Jadi, apa yang sudah kalian jawab dalam pribadi masing-masing tadi, silahkan dibagikan kepada kawan-kawannya dalam satu kelompok. Saling berbagi cerita atau berbagi pengalaman atas apa yang sudah kalian dalami, sejauh kalian ketahui dari dokumen Nostra Etatik ini. Kalau nanti ada kesulitan, boleh bertanya dengan saya. Silahkan berdiskusi dalam kelompok berbagi pengalaman imam. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Amin. Ini ada kelompok apa namanya? Paulus. Ini ada? Maser. Ini ada? Ini ada? Apa namanya ini? Jakobus. Jakobus. Ada Sakti. Sakti. Ini ada? Ana. Oh iya. Apa namanya? Ini ada Amos. Amos. Bapak apa namanya? Baik. Gimana? Selesai? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Beliau. Liya. Eh. Daniel. Ahmad. Oke. Tem duduk. Adir kan. Bertos. Adir kan. Teman-teman. Kenapa? Sudah? Napa? Nanti tidak bisa. Masa oke. Apakah ada kesulitan? Tepat Oke, silahkan Rafi Pak, saya ingin menanyakan Apa itu Nostra Etate? Nostra Etate Nostra Etate itu adalah dokumen gereja katolik Yang dihasilkan dalam Konsil Patikan II tahun 1962-1965 Yang isi dokumen dari Nostra Etate adalah Berbicara tentang Pandangan gereja katolik Terhadap agama-agama lain Secara bisa kita lihat seperti itu Atau bisa juga dikatakan Pandangan gereja katolik berkaitan dengan hubungan gereja katolik terhadap agama-agama non-Kristian Nah, sudah selesai diskusinya ya? Ya Nah Dari apa yang kalian diskusikan tadi Langkah berikutnya adalah Kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian bagikan, kalian sharingkan dalam klub Kapan akan presentasikannya? Ya sekarang Akan tetapi Sebelum presentasikan Supaya presentasinya nanti terlihat cantik, terlihat indah Silahkan hasil dari diskusi masing-masing krokok Dibuat dalam bentuk powerpoint Melalui media kanfa Yang ada di HP kalian masing-masing Satu kelompok cukup membuat Satu Lima menit bisa selesai? Ya Kan kita sudah biasa kan dibuatnya ya? Ya Silahkan Dibuat presentasi powerpoint Untuk nanti ditampilkan Silahkan Mereka mau coba Ini ya Iya 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 Terima kasih. 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 Selamat pagi. Terima kasih. 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 Yang terakhir adalah Dialog iman Dialog yang dilakukan Berkaitan Dengan konteks Ajaran-ajaran iman Karena apa? Dengan berbagai pengalaman iman Orang itu akan Saling belajar Saling menegukan Dan saling berkait Itu inti materi Yang Ada dalam pembelajaran Kita Nah sekarang Anak-anakku yang terkasih Pak Ayo minta dari kalian Menyimpulkan Seluruh proses Pembelajaran kita ini Seperti apa? Silahkan dari kalian Untuk Membalikkan Pernyataan Pengumerasi Pesu Pembelajaran Yang kita lakukan hari ini Oke Daniel Silahkan Untuk materi hari ini Sangat menyenangkan Dan seru sekali Saya Saya dapat pelajaran Bahwa gereja katolik Itu sangat menghormati Kebenaran dan Kekudusan yang ada Dalam agama-agama lain Oke Terima kasih Daniel Berikutnya Menurut saya Pelajaran hari ini Menyenangkan Dari sini Saya tahu bahwa Toleransi itu Sangat penting Di dunia ini Oke Terima kasih Baik Akhir Akhir Pembelajaran Sebagai Umpan balik Atas apa Yang sudah Kalian dapatkan Melalui Kegiatan Pembelajaran Hari ini Silahkan Kalian buka Tautan Yang sudah Saya bagi Di grup kelas Ini grup kelas Yang sudah Saya bagi Di grup kelas Dan kemudian Silahkan Dikejarkan Tes Semua tes Dalam bentuk Pilihan Ganda Berjumlah Sepuluh Soal Silahkan Dijawab Soal Soal tersebut Waktunya Sepuluh Menit Dimulai Dan Sekarang Dan Sepuluh Menit Sepuluh Soal tersebut Terima kasih Untuk pertemuan kita pada pekan depan Kita akan membahas tentang materi Membangun persaudaraan sejati Melalui kerjasama antarumat berat Terima kasih untuk partisipasi kita semua Dalam kegiatan pembelajaran hari ini Semoga kalian tetap semangat ya Semangat pagi Samperius Pagi, pagi, pagi Samperius Jaya, jaya, jaya Terpercaya Terima kasih Mari kita akhiri Pembelajaran kita dapatkan hari ini Dengan Silahkan Dial untuk kau Untuk penyakit doa Marilah kita bersatu hati dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Prokutus Amin Ya Allah Bapak di surga Kami yakin Bahwa melalui dialog yang baik Kami semua bisa hidup dengan damai Kami mohon kepadamu Agar selalu menyertai kami Dalam dialog kehidupan kami ke depan Semoga kami menjadi pembawa kesejukan Dalam dialog yang hidup Dengan selalu membawa engkau Dalam setiap tindakan Dan tingkah laku kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Prokutus Amin Terima kasih untuk semuanya Sampai jumpa Dalam pertemuan Minggu depan Prokutus Selamat pagi Selamat pagi